selamat pagi 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 dia sudah buang proton dan neutron dia tidak jadi uranium lagi dia sudah menjadi satu nama baru kita panggil dia sebagai thorium thorium 234 kamu tambah 90 dengan 144 kamu akan jadi 234 jadi tambah disini adalah 2 proton dan 2 neutron yang dia buang tadi jadi ini adalah hasil perebutan bagi atom uranium 238 jadi bila dia buang 2 proton dan 2 neutron kita panggil dia sebagai sinaran radioaktif alpha sinaran radioaktif alpha kalau dia buang 2 proton dan 2 neutron nama sinaran radioaktif dia adalah alpha jadi kita ulang balik kenapa dia perlu merebut supaya dia jadi stabil jadi kalau uranium ini apakah nama sinaran radioaktif dia sinaran radioaktif dia adalah sinaran alpha kenapa kita panggil sinaran alpha sebab dia buang 2 proton dan 2 neutron oke itu adalah yang pertama sejarah alpha ataupun sinaran alpha mari kita tengok yang kedua thorium ini tadi kan hasil daripada perebutan uranium 238 dia menjadi thorium 234 so thorium 234 ini pun dia tidak dia tidak stabil jadi bila nukleus dia tidak stabil apa yang dia perlu buat yes dia perlu merebut lagi bagaimana cara dia merebut dia menghasilkan sinaran radioaktif jadi adakah untuk thorium 234 dia punya sinaran radioaktif itu sama macam uranium oke mari kita tengok 90 campur 144 sama dengan 234 kemudian bila dia apa ini dia menjalankan proses merebut dia punya proton bertambah menjadi 91 oke sorry oke mula-mula dia punya proton 90 dia punya neutron 144 tapi bila dia merebut dia punya proton bertambah menjadi 91 dia punya neutron pula berkurang menjadi 143 oke maksudnya disini oke dia proton bila dia buang elektron dia oke bila dia buang elektron dia dia akan bertambah proton dia oke saya rasa kamu sudah belajar proton elektron neutron dalam bab 6 kan hari itu oke dalam bab 6 jadi bila kita buang elektron kita akan dia punya proton akan bertambah sebab proton itu bercas positif jadi untuk sinaran radioaktif yang membuang satu elektron kita panggil dia sebagai sinaran B beta B E T E sinaran beta jadi bila thorium 234 dia merebut kita tidak panggil dia sebagai thorium lagi tetapi kita panggil dia sebagai protak tinium oke protak tinium 234 so teacher mau kamu faham bahagian itu boleh oke kalau tidak masalah nanti boleh-boleh B M T C oke kemudian kita pergi kepada yang terakhir yaitu sinaran radioaktif yang terakhir yaitu sinaran apa ini gamma oke sinaran gamma oke kita tengok disini kita ada kobat 60 kobat 60 dia ada 27 proton dan juga 33 neutron so nukleus kobat 60 ini dia tidak stabil apa yang perlu dia lakukan supaya dia menjadi stabil adalah dia memancarkan sinaran gamma gamma tetapi yang ini spesial walaupun dia mereput tetapi dia bilangan proton dia dan bilangan neutron dia tidak berubah dia hanya menghasilkan sinaran gamma sah sahaja bila dia mereputkan dia memancarkan sinaran gamma jadi bilangan proton dan neutron dia tidak berubah oke jadi kalau dia punya Nina tidak berubahkan otomatik kamu tahu itu adalah sinaran gamma boleh jadi habis tiga jenis sinaran yaitu sinaran alpha sinaran beta dan juga sinaran gamma jadi perlu kamu faham bahawa proses pereputan radioaktif ini dia berlaku secara rawak dan juga spontan kenapa dia perlu mereput sebab dia punya nukleus tidak stabil jadi bila tidak stabil apa dia perlu buat dia akan memancarkan sinaran radioaktif kenapa dia perlu pancarkan sinaran radioaktif supaya nukleus dia menjadi lebih stabil jadi ada berapa jenis sinaran radioaktif ada tiga yaitu alfa beta dan juga gamma kalau dia buang dua proton dan dua neutron kita panggil sebagai sinaran alpha kalau dia buang satu elektron kita panggil sebagai sinaran beta tapi kalau dia hanya menghasilkan sinaran gamma kita panggil sebagai sinaran gamma oke itu adalah radioaktif maksudnya hanya nukleus hanya bahan-bahan tertentu saja yang boleh menghasilkan radioaktif bukan semua benda oke oke next kita pergi kepada unit ke radioaktifan jadi radioaktif ini pun dia ada unit dia juga lah oke ini untuk pengetahuan kamu sahaja dia punya unit yang pertama diperkenalkan ialah curie kita guna ini lah sigmeri curie yang termutangkan jadi dia guna nama dia curie ataupun simbol dia CI jadi karena perhubungan nukleus yang tidak stabil diukur dalam unit curie dimana 1 curie ialah 3.7 kali 10 kali 10 perebutan dalam tempoh 1 saat oke jadi kemudian sekarang ini yang kita guna adalah unit bagi kerejoaktifan adalah back curl oke ini yang kita guna lah sampai sekarang oke sampai sekarang kita guna ini dan 1 dunia guna unit yang sama 1 back curl sama dengan 1 perhubungan per saat oke oke habis unitnya kita pergi kepada separuh hayat separuh hayat apa maksud separuh oke separuh ini maksudnya dia bertukar menjadi sedikit lakan let's say kamu ada 1 biji kek oke kamu ada 1 biji kek bila kamu bahagi 2 dia akan menjadi separuh separuh oke jadi separuh ini kamu bahagi lagi dia menjadi 4 1 per 4 kamu bahagi lagi oke dia menjadi 1 per 8 sudah so itu adalah separuh hayat jadi apa yang kita tengok dalam separuh hayat ini yang kita tengok adalah masa dia masa yang diambil untuk bilangan nukleus dia mereput menjadi separuh daripada yang asal dia oke jadi separuh hayat ini adalah masa tempoh masa dia berkurang menjadi separuh daripada yang asal dia contoh lain ini adalah nukleus atom yang tidak stabil jadi dia mau mereput oke jadi bila saya ulang bila dia tidak stabil dia perlu mereput macam mana cara dia mereput dia membebaskan sinaran radioaktif tidak kisahlah sama ada sinaran alpha beta ataupun gamma jadi persoalan dia berapakah tempoh masa yang diambil untuk mereput menjadi separuh contohnya di sini oke mulai-mulai kosong hari pertama dia dia belum mereput dan kemudian kamu tengok selepas tempoh 5 hari dia mereput menjadi separuh bermaksud separuh hayat dia adalah 5 hari kalau 5 hari dia mereput menjadi separuh the next 5 days dia akan mereput lagi menjadi 1 per 4 oke the next 5 days lagi the 15 days dia akan menjadi 1 per 8 lepas lagi 1 per 8 ini dia akan bahagi 2 lagi menjadi 1 per 16 semacam itu oke itu adalah separuh separuh hayat oke itu cara boleh ikut oke mari kita tengok contoh untuk soalan bagi separuh hayat oke protaktinium 234 ataupun PA234 mereput menjadi uranium 234 oke daripada protaktinium oke dia menjadi uranium 234 dengan separuh hayat dia adalah 5.2 jam maksudnya dia akan berkurang menjadi separuh setiap 5.2 jam hitungkan jisim PA234 selepas 20.8 jam dengan jisim asal dia 80 gram oke jadi kamu kena buat penyiraan separuh hayat oke dia macam ini pada asalnya sebelum dia mereput kosong jam kan dia punya jisim masih lagi 80 gram dalam soalan dia bagitahu setiap 5.2 jam dia akan mereput separuh hayat so ini yang pertama 5.2 jam 80 bila dia mereput dia akan bahagi 2 menjadi 40 gram bermaksud selepas 5.2 jam dia akan menjadi 40 gram oke kemudian tambah lagi 5.2 jam dia jadi 10.4 jam oke so 40 gram ini akan berkurang lagi menjadi separuh iaitu 20 gram siap sudah kini belum lagi sebab soalan sehingga 20.8 jam jadi kamu tambah lagi 5.2 di sini dia jadi 15.6 jam dan dia akan berkurang lagi menjadi 10 gram siap sudah kini belum lagi sebab belum sampai 20.8 jam jadi kamu tambah lagi 5.2 jam dia jadi 20.8 jam jadi selepas 20.8 jam yang asal dia 80 gram tadi dia akan mereput sehingga menjadi 5 gram oke so itu yang kita panggil sebagai separuh separuh hayata oke next oke ini adalah contoh graf kereaktifan oke melawan melawan masa bagi bahan radioaktif seperti yang ditunjukkan dalam rajah 8.4 oke jadi bila dia bagi dalam bentuk graf kamu perlu pandai baca baca graf lah oke jadi ini adalah 800 800 ini adalah yang asal dia dalam tempoh kosong oke dalam tempoh kosong jadi 800 bila kita bila dia mereput menjadi separuh hayat 800 bahagi 2 dia tinggal berapa tinggal 400 kan so ini adalah 400 oke soalan dia berapakah separuh hayat bagi pi jadi berapakah separuh hayat dia mau berapakah masa dia mereput sehingga menjadi separuh jadi sini 400 oke apa yang kamu perlu buat untuk tengok berapa tempoh masa yang dia ambil kamu garis ni graf garis titik-titik pun boleh garis lepas tu sampai di garisan graf kamu turun pergi bawah turun pergi bawah menunjukkan masa dia mereput sehingga menjadi 400 adalah 40 saat bermaksud separuh hayat bagi bagi bahan pi ini adalah 40 saat oke so itu adalah separuh hayat next kita tengok lagi masih lagi ada untuk yang separuh hayat oke kereaktifan bahan radioaktif Q mengikut masa ditunjukkan dalam jadwal 2.1 jadi asalnya adalah 120 oke 120 lukis graf keaktifan melawan masa dalam kertas graph oke jadi ini kamu kena ambil kertas graph oke paksi Y keaktifan dan paksi X dia adalah masa kamu masukkan unit masa dia kosong keaktifan dia 120 kosong oke 120 masa dia 5 keaktifan dia 80 masa dia 10 keaktifan dia 56 15 40 20 28 dan yang terakhir 25 20 kemudian kamu sambungkan titik-titik yang kamu bikin tadi oke siap satu soalan oke berdasarkan keputusan graph berapakah separuh hayat bagi Q oke berapakah separuh hayat bagi Q jadi asal dia adalah 120 di sini kan 120 bila dia berkurang bila dia bila dia berkurang menjadi separuh dia akan menjadi 60 tapi di sini dalam jadwal ini kita tidak nampak 60 jadi kita tidak tahu berapa masa dia berkurang bila dia sudah menjadi 60 tapi kita ada graph nah itu tujuan dia suruh kamu logis graph jadi kita boleh tahu berapa separuh hayat dia berdasarkan graph 120 separuh hayat dia menjadi 60 kamu garis garis-garis kemudian turun untuk tengok berapakah masa dia jadi dapat di sini di sini adalah 9 minit jadi separuh hayat bagi bahan radioaktif Q adalah 90 minit oke asal dia 120 selepas 90 minit dia berkurang menjadi 60 selepas 90 minit lagi dia akan berkurang menjadi 30 after 90 minit lagi dia berkurang menjadi 15 after 90 minit lagi dia menjadi 7.5 begitulah dia akan merebut sehinggalah dia rasa dia sudah stabil dia akan stop merebut oke oke so itu sahaja oke kita tidak akan masuk atom dan nukleus untuk hari ini oke so teacher harap kamu boleh faham dalam so hari ini kamu sudah belajar tentang apa itu keredektifan dan tiga jenis sinaran radioaktif oke dan juga separuh separuh hayat oke jadi kamu punya latihan hari ini adalah praktis formatif 8.1 soalan nombor 1 2 3 4 dan 5 oke salin soalan salin soalan oke dan yang kedua adalah screenshot dan juga PM teacher jawapan kamu oke so that's all for today thank you class oke jumpa oke oke oke